Bumi Bumi Tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains pencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan, tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi di dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau gak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun dimana bumi memiliki lebih banyak persoalan ketimbang harapan. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris gak mungkin buat dihentiin. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi dan buatnya semakin memanas. Bayangkan aja jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan manusia gara-gara gunain bahan bakar fosil aja itu nyampe 37 gigaton. Itu kayak ngebuang 6000 piramida giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang bikin kandungan karbon dioksida dan emisi lainnya di atmosfer bumi yang tadinya rata-ratanya cuma segini, jadi mencapai titik tertingginya selama 800 ribu tahun terakhir. Oke, kalau gitu apakah masih ada jalan keluar dari semua ini? Apa masih ada cara buat memperlambat pemanasan global? Sebenernya masih ada. Tapi itu pun bakalan susah banget. Ilmu-ilmuwan banyak yang udah sepakat kalau cara terbaik buat memperlambat pemanasan global adalah dengan ngurangin emisi gas rumah kaca ke udara. Makanya 197 negara di dunia juga udah sepakat dalam 10 tahun ke depan, seenggaknya kita udah harus ngurangin emisi gas rumah kaca segini buat ngejaga biar suhu bumi gak naik 2 derajat celcius di akhir abad ini. Karena kalaupun semua manusia saat ini berhenti ngasilin karbon dioksida ke udara, bumi masih akan tetap memanas. Dan apalagi kalau kita gak ngapa-ngapain, bisa aja ada kemungkinan yang jauh lebih parah. Kelihatannya, 2 derajat itu emang kayak kecil banget. Tapi nyatanya, kenaikan suhu bumi sekarang ini aja udah bikin perubahan iklim yang dampaknya ngerembet kemana-mana. Bencana alam segala bentuk udah gak bakalan nahan diri untuk ngancurin kita. Sampai spesies hewan dan karang di lautan yang jadi makin terancam. Dan bahkan pemanasan global juga disebut ikut nyebabin banyak kematian lewat persebaran penyakit. Menurut para saintis, bumi emang gak akan langsung berakhir karena ini semua. Tapi kemungkinan semua bencana ini akan terjadi lagi bakalan jadi jauh lebih sering. Terus gimana dengan kita? Kalau kita lihat sekitar aja masih kelihatan banyaknya orang di belakang layar yang masih gak peduli dengan kondisi bumi sekarang. Yang main nebang pohon dan ngebakar lahan di sana sini buat keuntungan pribadi mereka aja. Padahal buat sekedar info, ini yang mungkin akan terjadi di Jakarta tahun 2050. Kalau muka air laut terus nabat tinggi gara-gara pemanasan global. Tentunya kita gak bisa biarin ini sampai terjadi. Untungnya Indonesia juga punya komitmen buat ngurangin emisi gas rumah kacanya ke udara. Laut bikin kebijakan kayak nunda pemberian izin pembukaan lahan hutan dan gambut. Restorasi lahan gambut. Ningkatin penggunaan pembangkit listrik tenaga terbarukan. Dan ngerehabilitasi dan penyerahan hutan untuk tujuan sosial. Ya PR kita masih panjang. Tapi sejauh ini kita udah mulai dan harus terus ngerjain mereka. Satu persatu. Intinya pemanasan global itu hampir gak mungkin buat nyentikan. Tapi seenggaknya ini semua masih bisa kita perlambat dengan usaha dan kerjasama buat ngurangin emisi karbon ke udara. Bukan cuma negara, tapi juga kita semua. Lewat ngejaga dan ngerawat teman-teman kita ini. Biar dunia kita tetap terjaga kelangsungannya. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! YouTube Oh Kenrose! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! With your empty words And yet, I'm one of the lucky ones People are suffering People are dying Entire ecosystems are collapsing We are in the beginning of a mass extinction We will not let you get away with this Right here, right now, is where we draw the line The world is waking up And change is coming whether you like it or not